PD Pasar Kota Bandung, Jawa Barat akan merelokasi 96 kios yang terbakar di Pasar Induk Gede Bagai, Bandung, Jawa Barat. Untuk sementara, korban kebakaran akan ditempatkan di sekitar lokasi pasar yang terbakar. Pernyataan itu disampaikan Direktur PD Pasar Kota Bandung, Rinaldi Siswadi, sewaktu meninjau lokasi kebakaran. PD Pasar Kota Bandung saat ini juga sedang mendata kerugian akibat kebakaran. Mereka juga melakukan sterilisasi lokasi kebakaran untuk membantu petugas mengungkap penyebab kebakaran. 96 kios yang berada di dua Los Pasar Gede Bagai, Bandung, habis terbakar. Diperkirakan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari lokasi kejadian, dapat saya sampaikan bahwa jumlah kios yang terbakar itu ada sebanyak 96 kios. Terdiri dari dua Los, ada Los Keringan dan Los Sayuran. Setelah kebakaran ini, kami akan berkomunikasi dengan pihak pengelola setempat untuk segera melakukan langkah-langkah tangkap darurat. Di antaranya, segera menyiapkan lokasi berjualan sementara bagi pelagang korban. Terima kasih telah menonton!